Klarifikasi Hairunisa usai tolak pria India, intens komunikasi lebih dari satu tahun karena kasihan. Wanita asal Wajo, Sulawesi Selatan, Syarifah Hairunisa yang sempat menolak pria asal India kini buka suara. Sebelumnya, Syarifah Hairunisa viral di media sosial lantaran menolak lamaran pria asal India hingga membuat sang pria marah lantaran sudah jauh-jauh datang dari negaranya untuk melamar. Berdasarkan pengakuan Syarifah Hairunisa, ia rupanya mulai intens berkomunikasi dengan pria India bernama Asip Ali Bore selama satu setengah tahun lamanya. Setelah lama bungkam, Syarifah Hairunisa akhirnya mengungkapkan keadaan sebenarnya antara ia dan Ali. Wanita yang kerap disapa Nisa itu mengaku kasihan jika tidak membalas pesan dari Ali. Pasalnya, menurut Nisa, Asip seringkali menceritakan kisah hidupnya sehingga membuat Nisa merasa kasihan. Saya itu kasihan, dia juga sering cerita-cerita kisah hidup dia kak. Jadi saya malah tambah kasihan terus makanya saya ladenin terus, ujar Nisa dalam program Pagi-Pagi Ambiar Trans TV, Jumat, 3 Maret 2023. Selain merasa kasihan, Nisa juga mengaku mendapatkan ancaman dari Ali apabila tidak membalas pesannya. Hal itu yang membuat Nisa merasa takut hingga selalu meladeni chat dari Ali. Namun, rasa kasihannya terhadap Ali tersebut membuat Nisa justru disudutkan oleh banyak pihak. Saya kasihan gitu kak, enggak papa cuma chat doang aja, ya sudah. Ternyata dari situ saya kasihan sama dia saya malah dibully sama semua orang. Semua orang nggak tahu cerita saya gimana, saya terjebak, lanjutnya. Bahkan, menurut pengakuan Nisa, asib bahkan nekat mengirimkan pesan ke ponsel ibunya agar mau berkomunikasi dengannya. Tidak hanya chattingan saja, namun Nisa dan Ali juga sering melakukan panggilan video atau video call. Tetapi, Nisa kemudian merasa menyesal lantaran terlalu merasa kasihan dengan Ali hingga membuat dirinya dirugikan. Disitulah kesalahan saya kenapa saya harus kasihan sama dia, seharusnya waktu itu saya nggak perlu kasihan sama dia, ujar Nisa. Namun, Nisa juga mengaku kesal terhadap sikap Ali yang kerap membohonginya hingga menyuruhkan pergi dari rumah untuk menemui pria asal India itu. Ali justru tidak datang setelah menyuruh Nisa keluar rumah di tengah malam. Lantas, Nisa merasa telah ditipu dan dirugikan oleh Ali. Di tengah permasalahan yang banyak diperbincangkan ini, Nisa meminta agar Ali jujur dalam memberikan klarifikasinya. Buat Ali, tolong ya kalau kamu tuh bicara di media yang jujur, jangan bohong, soalnya saya nggak pernah ganggu hidup Ali. Intinya saya itu nggak pernah ganggu, dia, meskipun dia kasar sama saya, intinya jangan ganggu saya lagi, ujar Nisa. Tidak. Tidak.